Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak akut nih. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan membahas abstraksi. Abstraksi ini konsep yang sering di nomor 2 kan, atau di... bukan di nomor 2 kan, kurang sering dibahas. Karena sebenarnya kita sudah melakukan abstraksi dalam tiap hari. Abstraksi ini tujuannya untuk memudahkan atau merealisasikan sebuah solusi. Jadi misalkan solusi ini yang kita tulis itu terlalu... Algoritma kemarin yang kita anggap itu ada yang bulat. Sebenarnya kalau yang ditulis secara simpel, memang algoritma itu harus ditulis secara detail. Cuman terkadang, kita kalau menyajikannya itu ke orang banyak, itu tidak bisa sedetail itu. Kalau kita menyajikannya tujuannya untuk orang yang sesuai konteks, yaitu programmer, ya kita harus menyajikannya sedetail. Tapi kalau misalkan kita menyajikannya ke orang umum, kita tidak boleh menulis secara detail, karena nanti kita membaca bingung. Jadi istilahnya abstraksi itu bagaimana kita membuat sebuah solusi yang detail, itu menjadi lebih simpel, dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan dengan konteksnya. pendahuluan dulu ya. Pendahuluan dulu. Selama ini kita mengasosiasikan abstrak itu dengan suatu lukisan. Jadi kalau ada orang bilang, oh abstrak ini kan kayak lukisan ini tidak jelas. Kalau orang Surabaya itu kadang-kadang ada yang bilang, oh rahimu abstrak ini. Maksudnya, mukanya enggak jelas. Ya itu kan orang Surabaya bisa dibilang gitu ya. Suatu jenis apa itu, olok-olok. Tapi biasanya kalau orang udah abstrak, eh itu abstrak. Akrab itu ngomongnya gitu. Cuman kalau belum akrab, jangan ngomong gitu, nanti kamu di Google sama orangnya. Nah, kita kan biasanya kan asosiasinya itu abstrak itu enggak jelas. Padahal sebenarnya abstrak itu lebih kepada bagaimana kita memandang suatu ide, mengekspresikan suatu ide. Nah, si pelukis ini, kalau misalkan pelukis itu menulis secara abstrak, itu kita kan tidak pernah tahu apa yang ada di lukisannya. Dia bilang itu adalah cerminan dari idenya. Padahal sebenarnya ada level ya, abstrak itu adalah level. Ada yang terlalu abstrak, ada yang sangat tidak abstrak, yaitu sangat real. Tapi abstrak sini terkesan sulit karena kita itu selalu berpikir bahwa abstrak itu rumit. Padahal kan sebenarnya kita meneruskan apa adanya. Nah, lihat di sebelah kiri itu abstrak yang sangat terlalu abstrak ya. Tapi, secara simpel, kita bisa lihat contohnya si Homer Simpson ini, ketika dia kerja di, ya kan Homer kan kerjanya di pabrik nuklir ya, bukan pabrik nuklir sih, power plant, nuklir power plant itu. Dia kerja di situ, dia itu punya satu tombol namanya core distrak. Nah, kalau kita bicara abstrak secara kasaran, secara gambelan, ya core distrak ini abstrak sebenarnya. Karena ketika kita mencet sebuah tombol core distrak, yang terjadi apa? Meledakan. Tapi, kita tidak akan pernah tahu proses dibalik cara meledakkan nuklir core-nya itu saja. Jadi, sebenarnya tombol core distrak ini itu abstrak. Kita tidak tahu. Detailnya kan kita tidak tahu. Cuma simpelnya ya untuk core distrak. Jadi, simpelnya, kalau mau memahami abstrak secara mudah, itu ya abstrak ini suatu proses detail yang disembunyikan dan dilambangkan dengan sesuatu yang sangat simpel, yang sangat straightforward. Ini sangat banyak digunakan di komputer. Kayak misalkan kalau kita klik komputer, shut down. Shut down. Power off. Nah, power off itu kan kita tidak tahu. Komputer itu ngapain aja sih kalau power off-nya lama, ya kan? Karena cuma ada loading-nya, shutting down. Kita tidak tahu yang dilakukan komputer itu apa. Padahal kalau kita mulik ya, lihat lebih dalam, lihat kita, kita level abstraknya kita turunkan sampai ke sesuai konteks kita. Misalkan kita ingin memahami apa sih proses yang dibalik, shut down-in tadi. Kita bisa tahu prosesnya itu oh ternyata harus close ini, close ini, close ini. Kita harus matikan ini, matikan ini. Baru komputernya power-nya dimatikan. Tapi kita tidak tahu. Kita cuma klik shut down aja sudah mati. Kayak gitu. Jadi itu salah satu bentuk abstrak sih. Nah, sampai sini ada yang kurang paham. Sebelum saya masuk ke konsep yang lebih, lebih apa ya, lebih textbook, lebih teori. Biar semangat, hari ini nanti ada ada main gajahnya lagi. Buat milih-milih, buat ngasih contoh aja. Ya, ada yang tanya? Silahkan. Ya, Fadillah Pak. Pengen bertanya, Pak. Fadillah ya, silahkan. Jadi Pak, kalau levelnya abstrak banget itu lebih ini ya Pak, lebih apa, lebih kita nggak tahu, nggak mau tahu prosesnya gimana ya Pak. Berarti kalau yang kebawah itu lebih teknikal, Pak. Betul. Jadi, kalau kita bicara tentang level abstrak sih, kita akan bicara ini lebih lanjut nanti. Itu kalau kita, istilahnya nanti saya contohkan dengan Google Maps ya. Kalau kita lebih zoom out, istilahnya kita lebih melihat dari atas, higher point of view, itu kita nggak akan tahu detail terkecil yang, detailnya itu nggak kelihatan. Jadi misalkan, kayak core distract ini kan sebenarnya abstrak yang levelnya tinggi. Di contohnya Simpson ini. Karena kita nggak tahu core distract ini diapakan nuklirnya itu. Kok bisa, kok bisa meledak. Kok bisa kita non-aktifkan nuklir powerbannya. Kalau kita lihat dalam adegan sudah pernah lihat, Chernobyl belum? Chernobyl apa ya? Di Netflix tuh. Belum ya? Apa sih Chernobyl apa? Itu kan cerita tentang meltdown-nya Chernobyl ya. Jadi Chernobyl ini kan juga nuklir power plant. Kita lihat di sana, dia itu punya tombol di mana tombol itu menonaktifkan nuklir core-nya. Ketika dia pencet, ternyata yang terjadi apa? Dia harus mempak air ke dalam. Prosesnya itu panjang, tapi si engineer ini yang mencet, dia nggak tahu proses di dalamnya. Sehingga ada yang lubut di pertengahan proses itu. Menyebabkan meltdown tadi. Meledak jurnobyl ini. Jadi kalau kita bicara tentang level abstraksi, memang ada suatu apa itu namanya masa di mana kita membutuhkan level abstraksi yang tinggi. Karena sebagai manusia kita kan punya cognitive load yang terbatas ya. Kita kan punya attention span yang terbatas. Jadi kalau kita memerhatikan setiap detail, kita tidak akan mungkin menangkap semua detail itu. Matanya kita butuh abstraksi sehingga sound simpler, kelihatan lebih lebih simple. itu. Mas Fadila. Ya, Pak. Ya, Pak. Lanjut ya. Hari ini kayaknya dikit banget ini materinya. Abstraksi kan cuma mungkin minggu depan itu lebih lebih loaded lagi. Karena kita sudah bicara tentang salah satu penggunaan abstraksi. Lanjut dulu. Oke, jadi konsep abstraksi. abstraksi itu seperti saya bilang tadi, cara mengekspresikan suatu itu dengan menyembunyikan detail yang tidak relevan dengan konteksnya. Kalau bicara dari abstraksi secara digital, kita itu bisa mengubah level itu sesuatu hati kita. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang fisik, maksudnya materi yang ada di dunia nyata, kita mungkin tidak bisa mem-breakdown itu atau mengurangi levelnya. Contohnya salah satunya itu pedal mobil. kalau kita mencet gas, kita kan tidak tahu di dalamnya itu apa. Kok bisa jalan? Terus kalau kita mencet kopling itu, kok bisa ngopling? Kita tidak tahu mekanisme di dalamnya. Itu juga salah satu contoh abstraksi yang kita tidak bisa kurangi levelnya. Kalau misalkan kita dikait Google Maps, nanti saya kasih contoh, itu kalau kita zoom in, dia berubah level of abstraction-nya. Itu menurut saya itu contoh yang paling mewakili abstraksi. Tapi jangan dianggap abstraksi ini cuma ada di level Google Maps juga. Kita kan juga harus melihat secara luas. Nanti kita juga bisa melihat konsep abstraksi ini kalau diterapkan secara luas itu seperti apa. Nah, salah satu contohnya itu pedal mobil. Terus email. Email ini juga salah satu contoh. Misalkan saya mau ngirim email nih. Mau ngirim email dari saya, mau ke email ke Pak Dekan misalkan ya. Ketik email kan kita tinggal pencet, kita tinggal tulis, lalu kita tinggal kirim alamatnya kemana. Tapi di balik itu, kalau kita mau lihat proses email, itu rumit. Kita harus ngatur, kita harus mengubah apa itu namanya. Tulisan kita itu dalam bahasa mesin dulu, lalu dikirim ke servernya, dari servernya dipindahkan ke sini, belum nanti ada enkripsi, belum nanti ada apa itu, routing internet itu kan kita juga nggak tahu ya. Kita kan secara abstrak itu internet sih. Pokoknya saya terhubung dengan kalian ini lewat internet. Kita nggak tahu di balik zoom ini mekanisme seperti apa. Kok bisa sih saya ada di satu room dengan kalian. Kok bisa secara bersamaan kita streaming video. Jadi, konsep abstraksi ini dipakai di mana saja sebenarnya. Tapi kita nggak pernah menganggap bahwa itu abstraksi. abstraksi ini memudahkan kita untuk menuliskan solusi. Selain itu juga memudahkan orang lain yang ingin mengetahui solusi kita. Jadi, anggap aja misalkan nih pedal mobil tadi ya. Anggap aja kalau orang yang menciptakan mobil dulu itu nggak nulis kalau pedal itu untuk gas. Tapi kita cuma dikasih semacam manual gitu. Kalau mau gas, pompa bensin ke karburator. Habis itu dari karburator tolong dihubungkan energinya ke roda, ke pemutar roda. Kayak gitu kan kita nggak tahu. Kita apa ya? Harus membaca solusi yang panjang. Itu padahal bisa dilambangkan dengan tombol gas. Pedal gas. sama kayak komputer juga. Komputer kita pencet delete. Kita nggak delete itu isinya apa sih? Kita nggak akan tahu. Karena sudah diatur dengan electrical circuit itu sehingga di komputer munculnya kita delete. Itu salah satu bentuk. Ada contoh lagi. Misalkan sebelum ada sebelum masa ada Google Map kita mau jalan-jalan nih. Mau ke UNER misalkan. Kita tanya jalan ke orang. Ada orang yang ngasih kita peta Surabaya. Terus nunjuk kita ada di mana. Terus nunjuk UNER ada di mana. Wah jalannya itu yang kita lihat itu ada muter. Di sini muter Pak. Habis itu belok dibandingkan dengan orang yang menunjukkannya cuma oh itu lurus terus habis itu notok belok kiri. Misalkan kayak gitu. Ini kan abstraksi sebenarnya. Orang yang mau menunjukkan kalian cuma lurus belok kiri itu nggak mau menunjukkan detail yang lebih nggak penting. Detail yang tidak relevan. Misalkan oh nanti setelah melewati empat pohon belok kiri. Buat apa ya kan? Padahal setelah empat pohon ternyata notok. Lebih gampang notok kan. Daripada kita harus hitung pohon. empat pohon baru belok kiri. Nanti kalau pohonnya nggak ada. Ini gimana? Jadi apa abstraksi itu sebenarnya kita sudah pakai. Jadi sebenarnya pola pikir komputasi ini secara umum kita sebenarnya sudah pernah menggunakan. Cuma kita harus lebih mengaplikasinya pada jenis programan. Ini di buku Beecher kalau ada yang sudah baca bab abstraksi itu contoh abstraksinya itu paling gampang itu subway. Peta subway. Kalau ada yang pernah naik subway atau Transjakarta MFT itu kan petanya itu kadang-kadang cuma belinya lurus-lurus kayak gini. Dia cuman dari stasiun sini disini ada pertemuan dari banyak stasiun. Terus disini kalau arah line yang atas ini arahnya ini doang padahal secara nyata secara real di peta itu gak lurus sebenarnya ada belok kirinya disini terus ketemunya itu gak di tengah terus kelihatannya disini gambarnya kayak gini tapi disini ternyata kayak gini ini keselatan itu kemana gak ada disini terus habis itu peta disini ternyata kok gak sesuai sama ini ini kan detail-detail yang tidak penting ketika ditranslasikan ke peta itu lebih gampang dimengerti oleh orang yang mau naik MRT ini jadi konsep abstraksi ini sudah dipakai dari zaman bahulu nah komputer ini ada yang bilang adalah sebuah automasi dari abstraksi maksudnya apa dengan adanya komputer ini kita bisa membuat abstraksi yang lebih otomatis karena kita menggunakan komputer ini sudah abstraksi saya pakai mouse ini kok bisa mouse ini gerakkan ini ini sebenarnya ada proses rumit di dalam ini saya bolak-balik ngomong hal yang sama karena sebenarnya konsep abstraksi itu gitu kita menyembunyikan konteks yang tidak relevan ke dalam ke level yang sesuai dengan konteksnya dengan yang kita ajak omong kita gunanya itu apa ya abstraksi melambangkan permasalahan di dunia nyata ini menjadi komputer kita tahu ya minggu lalu kita berbicara tentang problem solving itu sebuah masalah itu kita tidak bisa taruh di komputer secara utuh karena kita harus melambangkan permasalahan itu menjadi notasi-notasi di komputer kayak di logika kemarin kan kita harus melambangkan notasinya V angkat itu salah satu abstraksi sebenarnya tapi kan saya tidak ngomong waktu itu nah misalkan ini ada kasus yang minggu keberapa itu saya ngomong rebutan tempat duduk di warung ada yang waktu itu bilang saya ingat dulu-juluan oh dulu-juluan ternyata terus ternyata ada kasus di mana kalau kita di Indonesia kita harus menghormati yang lebih tua tapi kalau di komputer kita bisa membuat itu menjadi abstraksi yaitu sistem booking kita bisa mengotomasikan solusi itu misalkan oh booking sendiri orangnya begitu kita datang itu ternyata sudah diproses nah itu kan dibalik itu semuanya sebenarnya ada detail yang kita sembunyikan misalkan di booking sistem ini kita salah satu orang ini mau membooking tempat duduk di suatu warung ketika orang restoran itu mendapatkan pesanan booking dia harus mengatur tempat itu agar tidak bisa tempat di orang lain tapi yang dirasakan orang yang membooking itu kan cuman klik booking terus harusnya boop itu aja kan kita kan gak tahu dibalik booking sistem itu ada apa ternyata ada proses tersendiri yang harus diselesaikan orang tersebut tapi kalau kita tahu proses dibalik mungkin kita sungkan mau booking aduh saya kok booking kasih yang kerja nanti tidak usah booking makanya itu kenapa kita sembunyikan detail booking itu sama seperti forecasting sistem misalkan kita jualan makanan juga di warung saya hari ini buat telur balado lima biji misalkan oh ternyata pencatatan hari ini telur baladonya itu laku semua lima biji dan ada orang yang gak kebagian maksudnya setelah telur baladonya habis itu ada yang minta telur balado habis jadi besok saya coba buat 10 oke besoknya buat 10 ternyata 10 itu yang beli cuma 7 kita catat lagi nah dari data-data yang kita dapatkan penjualan misalkan selama satu bulan kita bisa tahu kira-kira untuk hari selasa orang yang mau beli telur balado itu berapa misalkan ada forecasting system kita sembunyikan forecasting system itu dalam sebuah klik-klikan kita cuma masukin data terus tiba-tiba besok keluar besok buat telur baladonya 15 karena besok semua orang ke kantor misalkan tapi kan kita gak tahu dibalik sebuah sistem forecasting itu ada hitung-hitungan yang sangat rumit misalnya kita membuat prediksinya pakai neural network atau pakai metode lain regresi kita kan gak tahu di dalamnya itu apa makanya komputer ini bisa dibilang itu adalah automation of abstraction itu karena seperti itu kita gak tahu yang dilakukan komputer ini itu apa yang kita tahu itu yang kita dapat tapi kalau kita mau tahu lebih dalam kita bisa mengurangi level abstraksi itu cuman tidak akan ditampilkan ke user ke pengguna karena tidak relevan konsep ini naik juga kepada visualisasi data nanti mungkin semester semester berapa saya lupa di visualisasi data itu kalau orang stakeholder maksudnya decision maker post-post nanti itu kalian sajikan data mentah misalkan penjualan tiap hari pusing dia kita pulang dia oh saya gak mau jadi post saya pulang aja gitu karena dia tidak bisa langsung membayangkan kira-kira harus saya apakan datanya makanya nanti kita belajar visualisasi itu kita menyembunyikan detail-detail lalu kita representasikan dengan yang lebih intuitif yang sesuai konteks pembicaraan kita gitu next nah ini kita sekarang bicara tentang level abstraksi sesuai definisi itu ada detail yang tidak relevan dalam setiap level biasanya gak sesuai dengan konteksnya ini saya kasih contoh google maps google mapsnya 40% saya dulu wah error ini anggap aja kita berada di level tertinggi bukan anggap aja memang ya ini berada di level tertinggi abstraksi google maps sekarang kalau saya mau zoom in ke tempat kuda saya saya gak tahu tempat kuda saya gimana pokoknya di data resmi lah oke kita zoom in oke setelah mengurangi satu level ternyata sekarang keluar nama negara ini kan nama negara oh ada disini ada teluk mexico disini ada teluk balik kita zoom in lagi saya gak tahu masih gak tahu negara bagian saya gimana nah begitu zoom in sampai level ini ternyata zoom innya sekarang sampai level ke negara bagian atau provinsi ya ini kan ketika kita di level tertinggi kan kita gak tahu batasan-batasannya ini sebelah mana kita gak tahu kuliah kita itu kos-kosnya saya dulu itu dimana kalau kita sekarang sudah tahu batasan-batasannya saya tahu negara bagiannya kita zoom in lagi kita kurangi lagi level abstraksinya nah setelah sudah dekat ini kita sudah bisa lihat jalan-jalan ini jalannya emang dikit ya karena pedesaan saya waktu itu kan di central Iowa kita zoom in lagi karena saya masih belum terlihat detail-detail yang saya butuhkan itu belum terlihat nama jalan tempat saya tinggal itu belum terlihat kotanya juga belum terlihat oke kita turunkan lagi level of abstraksinya oke sekarang sudah mulai terlihat ini kotanya negara bagian saya kelihatan lebih besar ya saya kuliahnya di sini mencal oke kita ke sana dikit terus kita deketin lagi saya mau tahu jalannya sampai sini sudah kelihatan apa yang namanya grid-nya grid itu apa ya jalan ya sebenarnya di Amerika itu jalannya gampang lurus-lurus terus kita sudah tahu sektornya dimana kita mau ke sini tinggal lurus belok diri gitu aja kita mau lebih dekat lagi mau lihat kita turunkan lagi level abstraksinya nah ini baru kelihatan ini kampusnya baru kelihatan tempat-tempat jalan besarnya dimana sudah kelihatan ada nama-namanya sudah kelihatan ada tempat-tempat yang sekiranya orang yang melihat kota itu secara penuh itu sekiranya dianggap penting itu yang mana sudah terlihat landmark sekarang kita zoom in lagi ke tempat kuliah ke tempat kos posan sudah lebih terlihat lagi setelah saya fokus ke daerah kos posan saya sudah lebih terlihat lagi daerahnya somerset apa ya kayak kelurahannya somerset kelurahan terus kita zoom in lagi saya kos posannya ini sebelahnya fitness oh ternyata saya waktu itu kos posannya disini kalau mau lebih rendah lagi apa ini namanya level abstraksinya google maaf ini punya level abstraksinya lebih rendah itu street view saya taruh orang lainnya disini nah ternyata terlihat disini kos posan jadi secara secara simple sebenarnya apa itu abstraksi itu sudah ada dimana-mana jadi kalian kalau mau bingung abstraksi itu apa itu lihat aja google dari paling tinggi sampai paling bawah itu abstraksinya tinggal kalian definisikan setiap level itu kira-kira konteksnya apa mengapa kok level tinggi tadi cuma ada nama negara kenapa kok enggak ada nama jalan sekarang bayangkan aja di level paling tinggi level satelit yang cuma ada negara tadi kalian kasih nama jalan tulisan atau peta jadi kalian enggak bisa fokus ke hal yang relevan kalau di dalam teori media ini namanya framing jadi kalian bisa lihat suatu berita itu dari arah tertentu saja karena apa attention span kita ini rendah kita itu enggak bisa mencakup semua informasi dalam waktu bersamaan manusia itu lemah dibandingkan dengan komputer makanya kita buat abstraksi kita simplifikasi semuanya jadi kita bisa melihat hal yang penting oke sampai sini ada yang bingung kira-kira level abstraksi yang mana yang mana saja ada yang mau ditanyakan Pak ya silahkan berarti kalau dari yang saya bilang tadi itu abstraksi jadi dikatakan itu sesuatu hal yang tidak jelas atau disembunyikan karena dikatakan tidak relevan maka gitu Pak abstraksi itu bukan tidak jelas abstraksi itu seharusnya dibuat sangat jelas maksudnya sangat jelas itu apa orang yang akan menggunakan abstraksi itu mengerti gunanya apa ya misalkan jadi ada levelnya kan memang karena ada two abstract maksudnya two abstract itu sangat abstract sampai kita enggak tahu itu apa ada contoh ada contoh di google coba cari aja abstract of a duck bebek ya secara nyata bebek itu bentuknya kayak gini kalau kita abstraksi kan jadi kartun bebek lebih lucu enggak apa aja di abstraksi lagi jadi lego kalau kita ngomong itu bebek ya bebek padahal sebenarnya gambarnya cuman kotak sama ada kuningnya dikit kita anggap aja itu bebek nah itu kan sebenarnya level abstraksi tapi bukan berarti tidak jelas dari abstraksi itu ada sesuatu yang disembunyikan atau detail-detail yang disembunyikan dalam konteks tertentu yang tidak relevant dengan konteks kita disembunyikan ini aksel ketawa-ketawa kenapa aksel ini enggak apa-apa enggak apa-apa saya mau tanya pak ya silahkan siapa ini paras iya paras silahkan mas paras abstraksi itu berarti ditentukan setelah kita menemukan solusi atau kita menentukan abstraksi dulu baru nanti mengarah ke solusi pak biasanya setelah kita menentukan setelah kita understanding the whole problem maksudnya kita sudah mengerti semua permasalahannya itu detailnya seperti apa kita sudah mengerti solusinya itu detailnya seperti apa begitu kita mau menyajikan atau kita mau menggunakan kembali itu kita pakai abstraksi supaya lebih simple tapi seharus harus ada detailnya terlebih dahulu karena ya logikanya apa yang mau disembunyikan kalau enggak ada detailnya oke kalau temennya mau menjawab boleh silahkan berarti abstrak ini termasuk apa pak proses termasuk apa ya termasuk sebenarnya termasuk konsep berpikir dalam kita menemukan solusi karena nanti di dunia nyata maksudnya di dunia nyata itu ketika kalian praktek mas Farah sini ikut ikut data science competition ikut ikut kan nah di dalam data science competition ini nanti kita pasti akan menggunakan fungsi yang kita itu cuma tinggal pakai istilahnya kayak statistik di tes yang misalkan kita mau multitask di tes itu kalau di dunia nyata statistik kita dapat di tes belum belum comparing means membandingkan membandingkan average belum ya kalau kita nanti pakai di tes itu kita enggak akan nulis rumus di tes membandingkan kan enggak mungkin kita kan cuma tinggal pakai di python itu cuma stats.t test kayak gitu nah itu sebenarnya sebuah suatu abstraksi yang kita pakai tapi abstraksi ini kita termasuk dalam proses solusi yang panjang yaitu solusimu untuk menemukan insight dari data ini untuk ini konteksnya kompetisi tadi ya kita nanti dikasih data kita harus cari insightnya sehingga insightnya itu bisa untuk memprediksi data baru anggap aja kayak gitu kalau kasusnya tahun lalu itu seperti itu jadi kita itu akan menggunakan teknik-tekniknya sudah ada kita sudah fungsi-fungsi yang sudah ada di python yang sudah ada di library open source itu kita tinggal pasang-pasang aja tapi apakah kita menulis kembali isi dari fungsi tersebut kan enggak mungkin ada yang fungsi itu satu kita panggilnya cuma satu baris ternyata kalau dibuka di dokumentasinya itu bisa sampai ribuan nah itu kan sebenarnya konteks yang tidak relevan kita simpan jadi dilambangkan jadi satu dan kita gunakan secara simple tapi gunanya kita tahu maksudnya kita tidak semata-mata tinggal menggunakan makanya itu abstraksi tetap harus jelas gunanya apa tapi kan kita bisa juga nih misalkan fungsi tadi yang kita mau gunakan ya fungsi di test misalkan ya kalau kita mau tahu kira-kira metode yang digunakan itu benar enggak sih kita mau verifikasi kita bisa melihat dokumentasinya dengan cara menurunkan level abstraksinya kita buka sendiri codingannya untuk fungsi di test tadi jadi apakah ini termasuk konsep atau termasuk bagian mana saya juga enggak saya kurang paham intinya digunakan banyak digunakan saya mau tanya Pak ya silahkan siapa ini kalau misalnya saya kan ini pengguna linux ya Pak saya itu pernah pakai kali linux yang tampilannya komen-komen lain itu apakah belum abstrak itu kan cuma tulisan-tulisan aja sudah sebenarnya kan sudah abstrak kamu kan enggak mungkin pakai kali linux itu buka OS-nya dari dari tradingnya kan gini OS itu sebenarnya juga abstraksi ya OS itu abstraksi kalian install OS di suatu device itu kan ada isinya OS itu kan juga ada ngatur misalnya ngatur tombol shutdown misalkan ngatur bahasa di komen lainnya itu artinya apa sebenarnya juga abstraksi kalau kalian mau lihat lebih dalam ya abstraksi kalau komputer kita lihat secara secara pemakaian ya itu sudah abstraksi karena apa kalau kita melihat level yang paling rendah dari komputer ya elektro akhirnya listriknya ini masuk ke prosesor terus diapain kan gitu kita enggak enggak akan pernah karena kita konteksnya bukan membahas tentang cara membuat prosesor atau chip kita enggak tahu apa sih yang dilakukan chip itu sehingga bisa ngeluarin kalian mau beli grafik kart nih RTX 30 90 tinggal pakai aja comot bisa main game apa yang dilakukan grafik sih kalian kan enggak tahu itu sebuah bentuk abstraksi suka gitu mas Angga jadi meskipun mas Angga ini pakai komen lain ya itu tetap abstraksi cuman apakah abstraksi ini mungkin mas Angga menganggapnya abstraksi ini sesuatu yang sesuatu yang apa ya kurang kurang baik ya karena kita enggak tahu detailnya sebenarnya enggak juga karena abstraksi ini suka memudahkan kita nanti dalam praktiknya itu enggak mungkin kita enggak pakai abstraksi enggak mungkin kita enggak pakai fungsinya orang lain kesoali kalian mau membuat menemukan fungsi baru sendiri misalkan dan kalian mau menulis itu apa codingannya itu menjadi codingan yang bisa di petang disahabkan dokumentasinya jelas di open source kan itu beda lagi ceritanya itu baru kalian harus menulis secara detail kan menulis solusi awal kalau sekarang solusinya kan sudah abstrak tinggal pakai aja gitu ada yang mau tanya lagi kalau enggak ada saya lanjutin sekarang kita membahas level abstraksi setiap level itu setiap level dari sebuah solusi atau permasalahan itu ada detail yang dimunculkan dan dihilangkan kembali kepada konteksnya kalau tadi itu contohnya Google Maps saya rasa kalian sudah sudah mulai apa ya bisa mengasosiasikan kira-kira kenapa kok Google Maps itu kalau levelnya tinggi dari satellite itu kita lihatnya cuma enggak ada namanya enggak ada nama negara ketika kita zoom in baru keluar nama negara kita zoom in paling dalam baru kelihatan nama jalan jalan jadi itu ada yang dimunculkan dan dihilangkan kembali kepada konteksnya apa yang kita lihat misalnya kita zoom in tadi pun apakah semua jalan yang ada di seluruh dunia di load kan ya enggak memakan waktu kita kan cuma yang di load paling yang kita lihat aja jadi level abstraksinya juga sampai situ point of view manusia ketika dia zoom in apakah semua jalan misalkan saya zoom in cuman ke tempatnya tertentu pos-posan saya tadi apakah nama jalan di rumah saya di Surabaya itu di load kan enggak karena ya mengurangi meningkatkan efisiensi kalau di load semua seluruh dunia jebol jadi ini contoh lain level abstraksi kalau di buku pitcher itu ada namanya mobil misalkan mobil ini namanya kub kub itu kayak kub itu apa ya mobil yang kayak sedan itu yang bentuknya ya kub nah kub ini adalah level terendah dari inventory inventory dalam sebuah dealer mobil ketika kita menurunkan 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 level ternyata di bawahnya itu adalah dari inventory sebuah toko tadi ternyata ada jenis yaitu namanya vehicle atau kendaraan ada motor ada mobil ada traktor misalkan atau ada lainnya ketika kita lihat level terbawah dari vehicle tadi ternyata dalam vehicle tadi juga ada mobil khusus mobil ada pedal motor tapi sendiri-sendiri kita lebih detailkan lagi jadi kalau baca nya itu ya dari bawah sebenarnya nah kub itu adalah tipe dari car atau mobil car itu adalah sebuah tipe dari vehicle atau kendaraan dan kendaraan itu termasuk bagian dari inventory nah gunanya level abstraksi yang disini nanti apa sih itu nanti ada hubungannya dengan data relationship semester 4 mungkin nanti ada manajemen basis data di dalam manajemen basis data kalian tidak mungkin menuliskan seluruh detail itu dalam satu tabel pastikan kalian ada yang disambung-sambungkan istilahnya misalkan nomor KTP kalian nih kalau yang saya tahu di Surabaya di Surabaya atau seluruh Indonesia kalau gak salah nomor KK kartu keluarga itu adalah level tinggi dari identitas kita ketika kita masukkan nomor keluarga nomor kartu keluarga kita yang keluar apa anggota keluarga dengan anggota keluarga ketika kita lebih zoom in atau kita turunkan level abstraksinya kita mengakses salah satu anggota keluarga dengan nomor NIK baru keluar oh ternyata apa itu ada namanya ada tanggal lahirnya anggota keluarga dari kartu keluarga yang mana istrinya siapa anaknya siapa itu baru terlihat dari situ kalau saya cuma ngomong gini agak sulit sebenarnya tapi nanti mungkin minggu depan kalian akan dikenalkan oleh pemodelan data awal-awal pemodelan data itu akan seperti itu data itu kita tidak akan teruskan dalam satu tempat secara langsung apa se-abrook gitu ya kita pasti akan menggunakan relationship data ini diambil dari sini data ini diambil dari sini data ini diambil dari sini karena konsepnya nanti juga scalability yaitu lebih data kita kan gak mungkin menyimpan semua data yang ada di dunia ini dalam satu tempat yang gak mungkin pasti kita akan ada relationship dan itu nanti penggunaan konsep abstraksi juga di situ level abstraksi juga di situ nah kita harus bisa melevelkan atau menstratifikasikan detail-detail itu di tempat tertentu sesuai konteks tertentu kalau kita tadi contohnya kartu keluarga kita gak mungkin nulis semua nama anak dan istri anggota keluarga dalam satu rakan karena gak cukup selain gak cukup gak relevan dengan konteksnya kartu keluarga untuk keluarga itu tapi kita bisa lihat relationship-nya di balik langit kita kalau mau mau lebih mendalam mengurangi level abstraksi kita bisa lihat nah ini seperti ini ada layers of abstraction misalkan dalam kendaraan dalam kendaraan ini pasti nanti ada next service date maksudnya service lagi kapan ya habis itu ada berat kendaraannya itu berapa total ada apa ada apa tapi di dalam ini tidak ada propertinya van misalkan van ini ada storage capacity-nya jadi ada detail yang di dalam van yang tidak dimasukkan ke vehicle karena itu khusus untuk van saja agak rumit ya abstraksi ya rumi tapi ya nanti nanti pasti jadi sekarang kita belajar konsepnya secara secara luas dulu abstraksi itu kira-kira sebentar ini lanjut nah dalam data science ya sekali lagi saya pakai ini ini namanya nanti kalian belajar namanya list 2 dimensi maksudnya apa list 2 dimensi list 2 dimensi ini punya punya apa itu kolom dan baris tapi di dalam python kita nulisnya itu lurus kayak gini dan kita gak tahu kan ini apanya tapi ketika kita gunakan sebuah abstraksi dan kita tampilkan itu kita lebih mudah membacanya menjadi kayak gini jadi yang kita kita bisa bisa lebih mudah oh ala ternyata apa itu namanya elemen pertama itu ternyata nama elemen kedua itu ternyata umur terus ditulisnya itu kayak gini karena kita nanti kalau mau mengindex ya mencari itu kan kita melihat ini dulu misalkan kita tentukan row nya dulu baru kolomnya yang mana misalkan row nya itu adalah row 2 row Clark misalkan ya kolom yang kedua row yang age jadi secara penulisan decoding itu cuma gini doang Alex Bob Clark tapi ternyata kalau kita tampilkan secara abstrak abstraksinya adalah tabel ini contoh contoh umum contoh lebih rumit apa Netflix rekomendasi Netflix yang saya sebenarnya saya lebih suka itu rekomendasinya Youtube sih lebih keren gak tahu kenapa tapi yang saya tahu isinya saya lebih mempelajari isinya itu rekomendasinya Netflix nah di Netflix ini misalkan kita pernah melihat seri-seri tertentu yang kita yang kita like yang kita masukkan list atau yang mereka catat kita menghabiskan waktu kita banyaknya lalu di bawahnya itu ternyata keluar rekomendasi rekomendasi nah itu kan kita secara apa ya secara jaris besar kita kan kok bisa ya Netflix ini oh ini algoritmanya Netflix ini ternyata di balik itu itu ada sesuatu yang rumit namanya misalkan neural network neural network ini semacam saraf ya saraf tapi untuk komputer buatan saraf sistem saraf buatan ANN artificial neural network apa sih bahasa misalnya jaringan saraf tiruan oke jadi di neural network ini misalkan kita memasukkan input inputnya ini apa oke kita anggap sekarang inputnya ini show-show yang kita udah lihat di dalam tiap tiap ijo-ijo ini ini saya gak akan jelaskan secara mendalam karena yang jadi merupakan di dalam apa ini namanya bunderan-bunderan ijo ini circle ijo ini ternyata ada penghitungan dimana dia menghitung data-data ini menjadi data lain yang nanti di hitung lagi di tempat lain sehingga ketika ada apa itu namanya titik-titik yang teraktivasi itu dia bisa mengeluarkan rekomendasi yang tepat oh ternyata kalau kita suka tempat kombinasi ini keluarnya apa saya lihat ini ada The Witcher ada Drama Korea ya Frozen 5 group ada Spider-Man ada anime keluarnya apa rekomendasinya ternyata drama zombie kayak gitu itu kok bisa nah itu biasanya ternyata kan sebuah abstrak tapi kok ternyata prediksinya itu akurat sebenarnya ternyata dibaliknya itu ada banyak logistic regression ini simpelnya ini cuma 1,2,3,4,1,2,3,4 ini berapa ini titiknya cuma segini padahal dalam nyatanya aslinya itu ada ribuan ribuan titik dan tiap titik itu menghitung logistic regression jadi bayangkan aja kalau kalau Netflix itu nggak menggunakan abstraksi tapi diperlihatkan hitungannya kan kita ya ya bingung sendiri kita mau lihat ini suruh hitung dulu apa ya apa ya kan bingung makanya abstraksi itu penting kalau kita lihat secara lebih kita bisa mensimpelkan kita bisa membuat sesuatu lebih keren yang sebenarnya di dalamnya itu adalah sesuatu yang rumit kayak google translate kita mau mengartikan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris kelihatannya simpel tinggal lihat kamus gimana cara yang komputer lihat kamus kan nggak mungkin ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang lebih simpel sangat lebih bagus lagi kalau google translate itu sudah bisa mengetahui grammar ya dulu zaman pertama kali google translate keluar itu dia diartikannya per kata abstraksi dalam data science itu artinya adalah abstraction in data science masih oke lah ya kalau misalkan apa ya bentar-bentar kalimat apa misalnya jelaskan tiap note misalkan explain every note kan aneh selanjutnya kan apa ada ada sintaktik behavior ini kita kasih contoh Pak Ruzza ya silahkan tanya tadi yang buat tadi berarti termasuk abstrak Pak bisa sebenarnya 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 itu kan grafikal apa ya grafikal representation dari sebuah neural network tapi sebenarnya kalau kamu nanti lihat di codingannya itu tidak sesimpel itu jadi itu untuk merepresentasikan aja ya itu sebuah abstrak juga oke saya tulis sesuatu dalam bahasa Indonesia misalkan apa sekarang Google itu bagus tulis ini I want to go to the market kalau dulu itu I want go to market kayak gitu nah itu kan kita kan gak tau ya di dalamnya kok dia bisa tau sih gramarnya itu sekarang kok dia bisa apa itu namanya mengartikannya itu sekarang sesuai jadi makanya sekarang Google Translate itu banyak digunakan untuk dokumen karena dia sudah tau konteksnya itu apa dibalik itu ternyata ada suatu penghitungan lagi menggunakan apapun itu yang untuk memproses teks ini fokusnya nanti ke NLP kalau di data science fokusnya ke NLP isinya ya mungkin ya neuron network juga ini isinya modelnya nanti seperti apa detekturnya seperti apa nanti ada lagi ada algoritmanya lagi tapi apakah itu ditampilkan di Google Translate kan ya enggak oke ada yang masih bingung kalau enggak ada saya lakukan ini ini apa itu namanya salah satu pemprosesan data saya ambil dari Google jadi ada satu proses namanya get feature names maksudnya kita cuman istilahnya itu intinya adalah kita cuman mengambil nama target kita lihat return nama target nama kategori sama nomor kolomnya kategori tadi nah kalau kita panggil ya kita panggil itu istilahnya yang kita gunakan nanti dalam suatu suatu sistem suatu algoritma lain itu cuman gini yang bawah ini target ini get feature names nah get feature names ini kan sebenarnya abstraksi ternyata abstraksinya itu isinya seperti ini kita harus pecah dulu kita harus buang yang enggak penting dulu kita harus apa itu mengambil nama nama tipe data yang tertentu lalu kita ubah dulu ke list ini kan algoritma untuk mengambil feature name aja tapi begitu kita kita apa itu namanya gunakan algoritma ini di codingan lain kita enggak mungkin nulis ini lagi misalkan kita mau nulis target atau kolom sama dengan ini enggak mungkin ini salah satu konsep abstraksi yang paling penting itu ya mensimpelkan sesuatu jadi kita kalau sudah kita sudah punya fungsi ini dan kita simpan fungsi ini di tempat lain kita bisa gunakan lagi di tempat lain kita tinggal panggil aja fungsinya kita enggak perlu nulisin dari awal ini fungsinya bukan hanya menghemat tempat ya tapi fungsinya itu kita bisa sharing misalkan kita kan dalam suatu prakteknya kita ikut kejadian kalau nanti yang ikut kompetisi itu juga ikut suatu tim jadi suatu tim tim ini kan enggak mungkin menggarap satu fungsi itu sendirian maksudnya satu proses dalam apa itu analisis itu sendirian tapi enggak mungkin makanya dia ada salah satu yang garap oke kamu garap fungsi untuk preprocessing data kamu cuma meng-cleaning atau membersihkan data oke kamu sekarang garap modelnya kamu garap cara prediksinya satunya kamu cuma exploring atau understanding ketika fungsi itu semua digabungkan jadi satu dia menjadi satu coding yang utuh dan bisa digunakan lagi kita tidak perlu nulis fungsi itu intinya kayak gitu kalau dalam pemprograman kalau dalam dunia komputer yang saya tahu itu misalkan kayak Tokopedia yang garap tampilan Tokopedia sama yang garap server side-nya back-end-nya itu ya enggak mungkin satu tim mereka udah ada di divisi berbeda tapi kenapa kok sistemnya itu bisa jadi satu yaitu karena abstraksi orang front-end orang yang membuat tampilannya UI-nya enggak akan tahu isinya itu apa tombolnya dia cuma buat tombol aja pokoknya bagus tombolnya dipencet pokoknya harus keluar ini urusannya siapa ini tombolnya pencet harus keluar kayak gini ya back-end yang repot pusing-pusing garap algoritmanya apa untuk tombol itu pentingnya abstraksi orang back-end juga harus bisa menggunakan abstraksi karena dia tombol itu enggak mungkin apa ya isinya itu cuma satu fungsi dia harus ngambil fungsi yang lain lagi jadi abstraksi ini sifatnya rekursif berulang selalu berulang kita harus paham abstraksi ini oke saya mau sekarang mau tunjuk nah sekarang karena saya sudah kasih contoh banyak sekali dengan abstraksi saya cuma mau tahu apa ya contoh lainnya kira-kira apa contoh lain abstraksi untuk keluar dan gajahnya kalau enggak pakai gajah ini semuanya nanti ditinggal kemarin ditinggal jangan lupa jangan khawatir namanya ada semua dan rata tidak ada kecurangan disini oke saya putar ya iya pak oke dua dua jadi ini kemarin sudah enggak sih oke mas dua silahkan kasih contoh abstraksi simple aja nanti saya pilih yang lain semonggo semonggo aduh bener ya pak baru mikir pak oke enggak apa-apa mikir yang cepat hari ini enggak ada tugas lagi saya hantam kalau kalau menurut saya itu kalau menurut saya itu mesin cuci sih pak ya gimana tuh jadi mesin cuci kan kalau kita udah ngendupin powernya terus kan kita tinggal milik programnya kan dia mau cuci yang kayak gimana terus durusinya berapa lama dan lain-lainnya terus kalau kita udah mulai start yaudah itunya kerja sendiri gitu loh gitu saya enggak perlu tahu apa ya ini yang gerakin apa atau gimana gitu saya cuma milih programnya terus yaudah saya tinggal tunggu keringnya doang gitu bagus ya itu betul itu salah satu contoh yang bagus mesin cuci kalau misalkan kita mencet program katun kita kan enggak perlu tahu itu putarannya berapa RPM suhu airnya berapa tapi orang yang membuat itu harus tahu detailnya makanya abstraksi itu juga penting untuk diketahui untuk semua orang kita hanya untuk yang menggunakannya terima kasih mas juajah contohnya bagus saya enggak kepikiran tunggu oke next padilah yuk Pak Yuda ayo ayo Pak Yuda ayo Pak nyanyi dulu nyanyi Pak nyanyi Pak suaranya ada ke Pak iya Pak mana tadi orangnya nyanyi Pak nyanyi Pak cukah nyanyi itu Pak cukah nyanyi perlu nyanyi Pak silahkan Mas Mas Patillah jadi Pak kalau saya modelnya ini Pak lift 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 yang naik ke atas ke bawah gitu Pak oh lift elevator oke nah sebenarnya kalau di dalam lift itu kan kita enggak ada tuh Pak kayak lantai 1 lantai 2 lantai 3 kan kalau misalnya pengunjung kan tinggal saya pengen kemana ke lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3 kita enggak harus ngitung seberapa tarikannya seberapa besar gaya buat naik gaya buat turun terus juga fungsinya fungsinya untuk pengulangannya kayak pengulangan ke lantai lain ke lantai 1 ke lantai 2 ke lantai 3 itu sama semua Pak jadinya pakai abstraksinya itu bisa dipakai di beberapa kasus lainnya gitu Pak bagus oke terima kasih Mas Pak Dila itu contohnya bagus juga lift itu meskipun tulisannya cuma 1, 2, 3 ternyata pemrogramannya sulit juga ya di luar pun juga sulit kita mencet yang mau ke atas itu lift mana yang buka itu kan ada hitung-hitungan supaya efisiensi listrik terus ya naik turunnya itu juga sampai lantai berapa apa itu namanya turun orangnya seberapa ketarikannya berapa itu bagus terima kasih Mas Mas mencetap Yuda oh Yuda panggilannya Yuda nyanyi Pak suruh nyanyi Pak suruh nyanyi ya nanti sekarang gak bisa gak bisa waktu oke next putri Arif yola adek kakak adek kakak adek kakak adek kakak temenan lagi bukan kebetulan iya iya kebetulan dipertemukan ya silahkan sama-sama 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 silahkan Mas Fikri apa ya Pak ya contoh aja gampang-gampangan supaya apa ya supaya kalian tau lah kalau abstraksi itu sebenarnya sudah ada di sekeliling kita Wadesta Fik Wadesta Ayo Mas Fikri apa ya Pak belum pikiran belum pikiran kipas kipas angin napasmu loh iya miku itu rusak kipas angin mungkin Pak kipas angin gimana kipas angin simpel kan 1,2,3 cuman iya Pak cuma 1,2,3 terus kita gak perlu ukur kecepatan pertaran balik-baliknya gitu Pak dan kita udah tau kalau 1 itu itu pelan 2 itu itu Pak 2 lebih kencang 3 lebih kencang bentar gak Pak oke oke contoh yang simpel dan dan straightforward bagus terima kasih Mas Fikri iya Pak sekarang kita iya sekarang kita diskusi seperti biasa saya kasih waktu bentar 10.30 saya kasih waktu sampai 20 menit sampai 10 lebih 10 ayo 20 menit lagi presentasi dipilih pakai nomoran tadi terus jangan lupa di post di aula sebelum kita diskusi karena kalau gak gitu gak tau nanti kayak gimana dalam latihan apa ya gak selesai selesai lah oke sekarang saya pecah ini nanti grup diskusnya bisa di aula soalnya gak perlu saya share karena di aula sudah ada harusnya itu nanti dibuat yang apa kota-kota iya kalau bisa dibuat dibuat level kalau bisa dibuat kayak relationshipnya apa maksudnya setiap kota itu anggota dari mana anggota dari mana kayak gitu supaya saya tahu level of abstraction itu sebelah mana dan yang disembunyikan di level abstraction atas itu seperti apa karena ini nanti saya random jadi sekarang grupnya saya buat lebih banyak 9 grup supaya gak nganggur-nganggur banget ya orang-orangnya 20 menit nanti apa perlu di jelasin kayak tadi Pak yang misalnya oh ya tentu vehicle termasuk spare part dan sebagainya perlu di jelasin secara detail maksudnya dalam tiap level abstraction itu apa yang kalian tunjukkan apa yang kalian sembunyikan yang tidak relevan apa yang relevan apa sehingga nanti setiap level itu bisa digunakan orang lebih mudah kayak gitu oke siap-siap bisa gak ya 10 menit oh backup room close automatic bisa ternyata saya kasih waktu 20 menit oke 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 ini habis ke update gak ini jadi agak gak selesai selamat menikmati 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 selamat menikmati